Sampai jumpa di video selanjutnya Bapak yang baik yang bertata dalam kerjaan syurga Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik bagi kami Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu melalui ruangan pagi Keranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami Sehingga firman-Mu ini kami dapat mengerti Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Berkati pemirsa yang akan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Biarlah berkat kesehatan Rejeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka sepanjang hari ini Mohon ampun Tuhan dosa peran kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menembus kami dalam dosa Amin Judul Renungan Pai kita pada pagi hari ini Kamu berharga di mata Tuhan Ayat intinya saya ambil dari 1 Petrus 1 Ayat 18 dan 19 Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia Yang kamu warisi dari nenek moyangmu Itu bukan dengan barang fana Bukan pula dengan perak atau emas Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba Yang tak bernoda dan tak bercatat Pemirsa Acara lelang biasanya untuk amal Sering diwarnai dengan kegilaan Gila dalam hal apa? Tentu saja gila dalam hal bagaimana harus mendapatkan barang yang dilelang itu Banyak peserta lelang tidak mau kalah Dan terus memberikan penawaran yang lebih tinggi Hingga harga barang yang dilelang Sungguh jadi tidak masuk akal Ada sebuah jaket lusuh Bisa bernilai ratusan juta Sebuah mobil kuno yang dihargai rata-rata hanya berkisar 10 juta Tiba-tiba bisa melambung tinggi Sampai ratusan juta rupiah Belum lagi gaun dengan model yang sangat biasa Bisa terjual dengan harga fantastis Pendek kata Dalam acara lelang tersebut Semua barang yang dijual bisa laku dengan harga yang melambung tinggi Mengapa? Tentu saja bukan karena barang itu sendiri Tapi karena barang itu kepunyaan siapa? Kalau barang-barang tersebut peninggalan atau bekas milik orang terkenal Misalnya Cristiano Ronaldo Atau Presiden Soeharto Pantas saja harga tersebut dihargai tinggi Barang-barang tersebut punya nilai histori Karena pernah dipakai seorang history maker Bagaimana kita menentukan nilai dalam diri kita? Seperti penjualan barang-barang yang punya nilai histori tersebut Kita punya nilai atau tidak Tergantung siapa yang memiliki kita Di luar Tuhan hidup tidak akan berharga Tapi kalau kita adalah milik Kristus Maka hidup kita sangat bernilai Dan sangat berharga Alkitab berkata Kalau kita sudah ditebus bukan dengan barang yang panah Bukan pula dengan perat atau emas Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus Itulah satu-satunya alasan Kenapa hidup kita begitu bernilai Lalu setelah kita mengetahui Kalau hidup kita sedemikian bernilai dan berharga Karena Kristus ada di dalam diri kita Akankah kita menjual Hidup kita sedemikian murah kepada dunia ini Dengan berkompromi dengan dosa? Tentu saja tidak Cuma orang Kristen yang tidak tahu nilainya di dalam hidupnya lah Yang akan mau berkompromi dengan dunia Dan menjadikan dirinya murahan Buat dunia ini Kita akan jaga kekudusan Dan melakukan apa yang mulia Kita harus menyadari Kalau hidup kita ini berharga di matanya Jangan pernah menilai dirimu rendah Yesus rela mati untukmu Kamu sungguh nilai Jika pemirsa pernah merasa rendah diri Kurang ini dan kurang itu Mari kita ubah pikiran kita Dengan firman Tuhan pada pagi hari ini Yang mengingatkan kita Bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan Jika mungkin saudara-saudara kita Teman-teman kita kurang menghargai kita Ingatlah Tuhan sangat menyayangi dan menghargai kita Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini Dapat menolong kita Untuk mengingatkan kita Bahwa kita adalah milik Kristus Dan kita sangat berharga di matanya Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini Pemirsa boleh share di sosial media kamu Facebook, Whatsapp, Instagram, dan lain sebagainya Sehingga semakin banyak Umat-umat Tuhan yang merasa terberkati Dengan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam perjalanan syurga Terima kasih Tuhan berberkat yang boleh kami merasakan Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami Mungkin kami merasa denda diri Mungkin ada orang-orang di siling kami yang kurang menghargai kami Tetapi melalui firman-Mu Bahwa kami sangat berharga di mata Tuhan Dan kami harus menjaga kekudusan tubuh kami Hanya untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Berkati kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami Kiranya penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian kami Walaupun Tuhan dosa perang kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menembus kami dalam dosa Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Sampai ketemu besok pagi Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih Tuhan